Manajemen Persib Bandung membantah rumor terkait beberapa pemain yang dikabarkan bakal hengkang dari Maung Bandung. Rumor yang beredar menyebutkan tiga pemain yakni Erianto, Victor Igbonevo dan Abdul Aziz Lutfi Akbar akan dipinjamkan. Selain ketiga pemain tersebut, Persib juga dikabarkan akan melepas Febri Hari Adi, juga dengan status pinjaman. Persita Tangerang dan Persikabo 1973 digadang-gadang jadi peminat paling serius. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Teddy Cahyono, dengan tegas mengatakan rumor-rumor yang berkembang selama ini merupakan kabar hoaks. Hoaks semua, tegas Teddy, Senin 23 Oktober 2023, saat dikonfirmasi awak media soal rumor beberapa pemain bakal dilepas Persib pada jendela transfer paruh musim. Sejauh ini, kata Teddy, manajemen belum melakukan pembicaraan lanjutan dan serius dengan pelatih Bojan Hodak. Sebab, Persib masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan PSS Leman di putaran pertama sebelum semua tim berkesempatan mendaftarkan pemain anyar mulai 1 November 2023 mendatang. Belum, masih ada sampai tanggal 28 Oktober. Pelatih masih berencana untuk mempertahankan pemain yang ada, tegasnya. Pelatih masih berencana untuk memろangkan pemain. Pelatiih masih sekitar 3 Oktober 2021 mendatang mereka merupakan pemain, Embi-Persib. Pelatih masih berencana.